Yes, hadiah terindah selama 79 tahun Indonesia Merdeka yaitu IKN Ya, sepanjang sejarah Indonesia setelah kemerdekaan era Soekarno yang sukses mengantarkan menuju Indonesia Merdeka Sekarang era Jokowi sukses mengantarkan pemindahan ibu kota IKN ke Kalimantan Timur Ya, hai PDIP makin ketir-ketir ya Presiden sebelumnya dari era Soekarno sampai dengan Jokowi Sorry to say, harus kita katakan flag hanya menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia tidak terlalu signifikan membuat perubahan Indonesia secara spektakuler hanya di Merah Jokowi lah kita berhasil memindahkan ibu kota negara karena memang Jakarta sudah overload ke Kalimantan dan pemindahan ibu kota ini sekaligus menandai peradaban baru Indonesia Maju Iya Amin Reyes Tokoh-tokoh lain yang nyinyir udah ke laut aja kalian nggak mampu berbuat apapun untuk negara ini terkencari nyinyir Apaan fungsinya buat apa kalian Beda ya Kritis sama nyinyir Kritis diperlukan Nyinyir nggak perlukan Apalagi kalau sudah menghina, menghasut, mencacimaki, memfitnah Itu tuh kerjaannya mereka itu Ya, dengan sukses dibangunnya IKN dan hari ini moda transportasi kereta tanpa rel dan tanpa awak memulai peradaban baru di IKN dan Indonesia pada umumnya yaitu peradaban perubahan model pekerja yang disiplin dan serba cepat serta akurat dan selalu mengutamakan kecepatan pelayanan Udah nggak zamannya lagi alon-alon asal kelakon Kayak si Deddy Sitorus Apaan alon-alon asal kelakon Apaan model jarot Alon-alon ojoko susu ojoko susu Delmu Bodong Nggak ada model pelayanan kayak begitu Cepat, selamat, akurat Itu Mindsetnya harus begitu Alon-alon asal kelakon Apaan Joko susu ojoko susu Delmu Ditandai pulang IKN adalah smart office dan sekaligus smart city dengan seluruh pelayanan serba digital Ini Amin nggak kenal kayak gini-ginian Amin rice Mana tahu kayak gini-ginian Apalagi megawati Aduh Udah lah Orang-orang yang kayak gini Minggir aja semuanya Terkecuali kalau memberikan kontribusi Setidaknya diem dan ikut mendoakan Mengerustui Itu udah cukup Lebih dari cukup Nggak ngericokin terus Nggak ada Nggak ada guna Nggak ngerti kalian juga Ngomong kayak gini-ginian Nggak ngerti Ngomongin digital Nggak ngerti lah Kalian lah Dan ini udah Di persiapan Jokowi Jauh hari Untuk menghadapi Era digital yang seperti ini Kalian ngerti nggak? Ya Sekaligus Era peradaban baru Indonesia Menuju Bonus demografi Sampai dengan Tahun 2030 Apa ya bonus demografi ya? Nggak terucap itu Dari mulutnya Amin Nggak terucap itu Dari mulutnya megawati Nggak terucap Ya nggak ngerti Mereka mana ngerti? Nggak ngerti Nggak ngerti Nggak ngerti Udah nggak ngerti Oh pidato Ceritanya Zaman kemedeka Ceritanya Aduh Eh gitu-gitu Terus kok Mana maju Nggak ngerti Nggak ngerti Diajak ngomong kayak gini Nggak ngerti Nggak nyampe Otaknya nggak nyampe Otaknya Amin Rais Itu apalagi Nggak nyampe dia Ya Bonus demografi Dimana 60% penduduk Indonesia Didominasi oleh Kaum muda Usia kerja Orang tua Lewat Orang tua Udah Kalau masih Sehat Dan masih hidup Ya restuwi aja Restuwi aja Direstuwi Didoain Disupport Anak-anak muda Bekerja Jangan direcokin melulu Doain Direstuwi Full support Maaf puncerat Jangan direcokin terus Ini akan didominasi oleh 60% Adalah penduduk kita Kaum muda Yang produktif kerja Yang udah tua-tua Udah minggir Ngerasain tua gitu loh Jadi youtuber gitu loh Kayak Amin Rais Menghina juga Itu Kalau kita lolos bonus demografi 2030 Insya Allah Indonesia akan landing Menuju Indonesia Maju Dan menuju Indonesia Mas 2045 Kayak gini gak tau Gak tau Gak tau Amin Rais gak tau Sama sekali gak tau Apalagi Megawati Gak tau Mereka orang-orang tua Udah gak tau Udah gak tau Udah turunin ke anak-anak kalian Turunin ke anak-anak kalian Bisa gak Kalau tau ya Kalau mindsetnya kalian tau gitu ya Visioner jauh ke depan gitu ya Jauh ke depan itu 30 tahun 60 tahun 100 tahun Yang akan datang Apa yang harus diadapi oleh Indonesia ini Terhadap dunia lain Kalau tau Kalau gak tau ya Cerita sejarah Melulung Nantang-nantangin KPK Nantang-nantangin polisi Mau ngelabrak kapoli Aduh apaan Manusia kayak begini Ya Kau muda Jangan sampai teracuni ya Anak-anak muda Jangan sampai Anda teracuni Oleh orang-orang Yang tadi Saya sebutkan Dan masih banyak lagi Yang terus Menggaungkan Negatif Di negeri ini Ini yang membuat Indonesia Gak akan maju Ini yang membuat Indonesia Terpuruk Ini juga Yang membuat Indonesia Begini-begini saja Dari tahun Sejak Merdeka Sampai dengan hari ini Ini baru menguatkan Ada perubahan yang Sangat drastis Sangat besar Dia terus-teruskan Memprovokasi Rakyat Indonesia Hati-hati ya Gak bisa dibiarin Orang-orang kayak begini Ini memang Gak bisa dibiarin Oke Seperti apa Dasatnya Hari ini Di IKN Dan ini Bener-bener dasat Hingga menjadi Sorotan media asing Serta Membuat Iri Negara Malaysia Simak videonya Satu transit Otonomus Rail Transit Atau ART Atau satu rangkaian Trem otonom Yang akan dijalankan Di Ipokota Nusantara Telah tiba di IKN Satu rangkaian tersebut Yakni Trem otonom Norinko Yang tiba dibalik Bapan pada tanggal 26 Juli 2024 Satu transit Otonomus Rail Transit Atau ART Ada pun satu rangkaian lagi Yakni Trem otonom CRRC Kingdao Sifang Baru akan tiba Di Pelabuhan Semayang Balikpapan Pada hari Rabu 31 Juli 2024 Dalam peninjolan ini Menhud menjelaskan Setelah sampai di IKN pada Tanggal 5 Agustus Hari ini Trem otonomus Akan diuji coba Secara internal Kemudian Akan dilanjutkan Dengan uji coba Bersama Presiden Jokowi Dodo Pada tanggal 5 Agustus 2024 Jika tidak ada halangan Lalu Rencana pelaksanaan Showcase Alias Unjuk kerja Akan dilaksanakan Pada Oktober Hingga Desember 2024 Saya berharap Semua proses ini Dapat berjalan Sesuai rencana Dengan begitu Trem otonom Sudah bisa Beroperasi di IKN Pada hari Kemerdekaan 17 Agustus Nanti Sesuai arahan Presiden Kata Menhub Menhub juga Menyampaikan Operasional Trem otonom Di IKN Tahap awal Akan berfungsi Sebagai kendaraan Pengumpul Atau feeder Bagi peserta Upacara 17 Agustus 2024 Moda transportasi ini Akan beroperasi di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat Dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN Dengan kecepatan jelajah 40 km per jam Semoga Trem otonom Bisa menjadi salah satu Icon transportasi cerdas Di kawasan IKN Diharapkan pula Semoga Trem otonom Dapat Diaplikasikan di kota-kota lain Di Indonesia Seperti Jakarta Bandung Semarang Surabaya Makassar Hingga Medan Lebih lanjut Menuturkan Satu transet Trem otonom Yang akan beroperasi di IKN Memiliki 3 gerbong Atau kars Berkapasitas maksimum 302 penumpang Trem otonom Akan beroperasi Searah jarum jam Dengan headway Sekitar 5 menit Kementerian PUPR Akan segera Membangun halte Untuk menunjang Operasional Trem otonom Halte yang akan dibangun ini Tak hanya berguna Sebagai tempat Menaik turunkan penumpang Tapi juga akan berfungsi Sebagai tempat Melakukan charging Pungkas Menhub Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Melaporkan Dan memamparkan Perkembangan transportasi Di IKN Dalam ratas Bersama Presiden Jokowi Dodok Tentang perkembangan IKN Beberapa hal Yang dilaporkan Menhub Kepada Presiden Jokowi Yaitu Kesiapan uji coba Tren otonom Progres pembangunan Bandar IKN Dukungan transportasi laut Untuk pembangunan Dan transportasi Di IKN Dan rencana kolaborasi Transportasi Dengan pemerintah Provinsi maupun Otorita IKN Terkait dengan Kesiapan uji coba Tren otonom Atau Otonomus Rail Transit Di IKN Menhub Menyatakan bahwa Jokowi ingin sekali Menjadikan tren otonom Sebagai moda Transportasi di IKN Menhub menjelaskan Uji coba ART Rencananya akan Dilaksanakan tanggal 5 Agustus Hari ini Ada pun Skema operasional Pada masa uji coba Yakni dengan Menerapkan tiket gratis Kepada penumpang Selama Agustus Hingga Desember 2024 Kerjasama kita Dengan perusahaan China Yakni mereka Memberikan layanan gratis Sementara kita Menyediakan jalan Yang sudah Dikonstruksi oleh Kementerian PUPR Dan Otorita IKN Juga marka jalan Kata Menhub Selama masa uji coba Gratis Akan ada Dua unit Rangkaian kereta Atau transit Dengan masing-masing Tiga gerbong Kereta ini Akan berputar Melalui jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Dan Sisi Timur Di kawasan inti Pusat Pemerintahan IKN Dengan waktu Tunggu Atau headway Lima menit Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Mengabarkan Sejumlah perkembangan Informasi terkait Proyek transportasi Di IKN Mulai dari Bandara VVIP Hingga Pengoperasian Kapal PINISI Pada proyek Bandara IKN Kondisi cuaca Yang buruk Selama dua bulan terakhir Menjadi tantangan Terbesar Dalam pembangunan Bandara IKN Untuk itu Menhuk telah menyiapkan Skenario penerbangan Pada upacara Perayaan Huk RI ke-79 Jika belum bisa Didarati saat 17 Agustus 2024 Mendatang Dengan opsi Melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan Dan Bandara APT Pranoto Samarinda Presiden Menyampaikan Arahan yang tegas Untuk tidak terlalu Dipaksakan Memang ada kemungkinan Tertunda Tetapi insya Allah Akhir Agustus Akan selesai Ujar Menhuk Informasi dikutip Dari berbagai media masa Wow Spektakuler Ini adalah kereta Tanpa rel Dan tanpa Awak Atau sopir Pertama kali di Indonesia Dan ada di IKN Ini juga Yang menjadi Kekaguman Dan keheran-heranan Negara tetangga kita Tapi bagi kita Sendiri orang-orang Yang nyinyir Selalu saja Nyinyir terus Nggak ada pedulinya Even itu orang Indonesia asli Eh kalian orang Indonesia asli Bukan ya Tapi nyinyir terus ya Ya udah Nggak apa-apa Dari penampilannya Gagah Dan terlihat Glowing Interiornya Juga keren Tampilan luarnya Juga Sangat keren banget Ini nanti Akan mengaspal Di IKN Terus Melayani Di sekitar IKN Jadi jangan khawatir Kalau Anda nanti Akan ke IKN Saya juga mau sih Jadi Keliling IKN Akan diantar Dan dimanjakan Oleh kereta Tanpa rel Dan tanpa awak Tapi mungkin Sementara sekarang Saya baca Di beberapa Informasi Bahwa Ini tetap Masih akan Dikendalikan Pakai Soper Sampai nanti Benar-benar Jika memungkinkan Kondisinya bisa Dilepas Kira-kira Ini adalah Kereta Paling canggih Saat sekarang Kira-kira Kalian makin stres Tidak lihat ini Sumpah Kalian makin stres Kira-kira Kalian makin stres Tidak lihat ini Saya yakin Makin stres Itulah Kalau Sebagai pendengki Hidup serba susah Kan Senang melihat Orang lain susah Susah melihat Orang lain senang Anak-anakku Yang masih SMA Dan Mahasiswa EKN Ini adalah Untuk Masa depan Kalian semuanya Bukan Untuk Amin Raes Bukan Untuk Guru besar Dan profesor Kalian Tapi Untuk Kalian Untuk Anak-anak SMA Dan sekarang Masih Mahasiswa Kecuali Mahasiswa yang kerjaannya Demo terus Karena Mahasiswa yang Demo terus itu Otaknya Sudah teracuni Oleh Guru besar Dosen mereka Yang Nyinyir Terus Terhadap pemerintah Setiap hari Diteracuni dia Udah gak bisa lagi Kalau sudah teracuni Yaudah Biarin aja Gak apa-apa Kalian Yang masih bersih Dan belum teracuni Oleh para Dosen Dan guru besar Yang nyinyir terus Kepada pemerintah Teruslah belajar IKN Dipastikan Untuk Masa depan Kalian IKN Untuk Menyongsong Bonus demografi 2030 IKN Untuk Menyongsong Indonesia Maju Dan IKN Untuk Menuju Indonesia Mas 2045 Ini untuk Kalian semuanya Dan ini Penerusnya adalah Kalian semuanya Oke ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Tidak teracuni Otak kita Oleh Para Pengkhianat Bangsa ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayo Terima kasih Terima kasih telah